Selamat datang di Lefko Photograph dalam program Direct Toon Player. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Najib Libiru. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Eko. Mas Lefko. Mas Lefko. Kita nyabung lagi obrolan sebelumnya, Mas. Yang jendengan dulu kontrak Lafani. Sekarang kemarin udah main di Lafani. Kesannya gimana, Mas? Kesannya main di Lafani. Kesannya senang, Mas. Senang? Ya, orang-orangnya... Adik-adiknya, kan? Adik-adiknya, adik-adiknya. Adik-adiknya, adik-adiknya itu... Welcome, Mas Terb. Welcome, Menyangkut dengan baiklah. Sama Bapak juga menyangkut dengan baik. Bapak SP? Iya, Bapak SP. Itu, guys. Mas Najib kesan pertamanya langsung happy. Atas sambutan dari keluarga besar dari Lafani, terutama keluarga besar Pak SP ya. Kalau dari segi pemain, dia kan Pak Sibanyang Junior itu, Mas? Iya, Mas. Seki mainnya gimana itu, kira-kira? Jendengan lihat, waktu bergabung dengan Mas Dio, Mas Doni, skill-skill dari pemain Junior gimana, Mas? Bagus-bagus, Mas. Bibit unggul? Iya, bibit unggul. Potensi semua itu, Mas. Potensi, berarti istilahnya Lafani ngambil pemain-pemain muda, digembleng di situ, udah kelihatan hasilnya? Hasilnya udah kelihatan. Hasilnya. Prospek kedepannya lah. Prospek kedepannya. Itu salah satu pandangan pribadi Mas Najib tentang pemain Junior Lafani, keren-keren guys. Di bimbing, digembleng, di Lafani, ada progres yang istilahnya ada prospek kedepan. Itu ya, Mas. Siap-siap. Berarti istilahnya Lafani mau ikut Proliga, udah ready gitu, Mas. Iya, Mas. Soalnya di sana juga gimana ya? Disiplin, Mas. Wah, disiplin. Iya, Mas. Tentang apa? Ada kan, udah ada GOR, GOR baru itu, Mas. Mas, fasilitas-fasilitas gimana itu, fasilitas? Wah, sangat mencukupi, Mas. Sangat cukup banget. 100% bisa 101 lah. Itu salah satu persiapan. Fasilitas tercukupi semua. Fasilitas dari Lafani untuk persiapan mengebleng pemain-pemain voli berbakat, Kata Mas Najem itu, 101%. Wah, berarti ada GOR, ada MES, ada fitness ya? Fitnes ada. Lagi proses, Mas. Lagi proses. Business. Sekolah perenang ada. Sekolah perenang. Lapangan pantai, proses pembuatan. Pembuatan buat lapangan pantai. Intinya buat gameplay fisik. Ya, buat fisik juga, Mas. Itu guys, mengerikan, mengerikan persiapan dari Lafani untuk ikut ke Proliga 2021. Yang rencananya digelar akhir Januari ya, tapi belum ada. Pemungkinan masih isu, Mas. Masih isu, belum ada. Belum ada kepastian. Belum ada kepastian, guys. Tapi yang jelas, Lafani sudah mendaftarkan ke Proliga. Oke, oke, siap-siap. Jenengan kan dulu di BNI, sekarang gabung sama Mas Diyo, sama Mas Doni lagi. Kesannya gimana, Mas? Intinya, gabung lagi sama tim orang-orang yang pernah gabung juga di BNI, ditambahi pemain junior, optimis, Mas. Ya, insya Allah, optimis, Mas. Soalnya kan, bertiga kan, chemistry-nya udah ada, ya, Mas. Chemistry, kok. Chemistry dari hati, atau tidak. Sering kumpul, Mas Diyo, enak, obrol-obrol, enak. Oh, iya, ini satu yang sering netizen tanyakan itu. Jenengan sama Mas Doni itu duet gacor. Dimana-mana ada Doni, ada Najib, ada Doni, ada Najib. Itu emang dari awal sekolah, atau dari teman lain, atau gimana itu? Dulu awalnya kan teman lain, Mas. Teman lain. Doni kan tinggal di Semarang, di BNP, SMA ya, kenal. Terus main bareng, main bareng terus, main bareng, selama-lama udah kayak saudara sendiri, Mas. Dari volley, jadi saudara, guys. Itu inti dari Mas Najib volley. Jadi kita nggak mau nyari musuh, nyari izlannya yang sengit sana, sengit sengit. Kita volley buat, nambah sedulur ya, Mas. Nambah sedulur, nambah sedulur, nambah rezeki, guys. Gitu, oke. Sekarang, untuk persiapan Lava nih, kita udahin dulu. Nah, sekarang kan belum ada kompetisi, masih Tarkam. Tapi walaupun Tarkam udah banyak yang dibubarkan, jenis kan kemarin sebelum dibubarkan-bubarkan, main Tarkam berapa kali, Mas? Main Tarkam setelah COVID ini. Setelah COVID, kemarin minggu Tarkam, Mas. Tarkam, banyak juara. Juara kemarin, Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah juara. Tarkam, Alhamdulillah juara, Mas. Sama BTB dulu juga. BTB juara. Juru Baliga. Baliga itu, terus kemarin di mana, Gunung Pati? Di Bandungan. Di Bandungan juara, Alhamdulillah. Terus, di mana lagi, Mas? COVID cuma itu, Mas. Juru Baliga itu. Jadi, setelah COVID-19 ini merebak, ada New Normal, Mas Najib main Tarkam dua kali dan juara. Alhamdulillah. Gleleng. Itu, guys. Banyak yang tanya, tarif Tarkam Mas Najib, ya, Tom? Tarifnya berapa ya? Kita tanya lagi nih. Tarifnya hubungi WA sendiri. Kelu wajar dikit, Mas. Mungkin sekitar harga Vario Second atau Bito Second? Vario Second. Vario Second. Vario Tuhan berapa? Astra Second. Jadi, rata-rata lah, rata-rata mungkin 10 juta ke bawah ya, Mas? Apa, Mas? Tarif Tarkam, satu kali main. Wah, enggak. Kebanyakan, kebanyakan. Cuma Libiro, Mas. Jangan merendah, Mas. Tepuk itu jadi tembok loh, Mas. Jadi tembok. Jadi tembok. 6 pocemesan wong, buang-buang, buas, gulung komeng-dewi, Mas. Iya, sekisaran 5 juta. Wah, segitulah. Jangan bisa tebak sendiri lah. untuk tarif Mas Najib yang kelas Proliga sekarang dilapani tentu namanya semakin meningkat harga Tarkam juga meningkat gitu guys tapi itu bukan hal yang utama dari Mas Najib uang bukan bukan not big deal ya Mas yang penting seduluran itu ya seduluran terus ada kegiatan kumpul-kumpul sama teman itu guys Oke yang pengen tahu lebih lanjut tentang tarif detail ya Mas Najib bisa hubungi sendiri nggak mau ngakui baru kali ini ada pemain yang nggak mau ngakui sama Livko ini jangan payah ya sekarang Mas Najib statusnya masih kuliah kuliah Mas tapi tinggal sidang ini tinggal Ujian skripsi di Untak jurusan administrasi bisnis fisik administrasi bisnis Universitas 17 Agustus Semarang yang mau jadi adik awamater bisa langsung kontak Untak nanti bisa ketemu minta-minta tangan atau foto-foto oke kedepannya kan jendengan mau sidang mau deskripsi kalau udah lulus rencana mau ya mencabok kerja Mas kerja ya pengennya dimana sesuai dengan jurusan Mas administrasi lah administrasi ya semoga aja ada yang nawarin ada yang nawarin terus enggak ngandel ke voli terus judi ya Mas boleh kan ada masanya juga Mas itu guys seperti pemain-pemain lain juga banyak bilang kalau voli itu masanya cuma sebentar ya Mas mungkin umur kepala dua lah kepala dua nanti kepala tiga udah turun udah banyak pesaing kemungkinan tarkam nggak laku bisa tuh Mas nah itu Mas Najib memerlukan gantungan hidup betul-betul pekerjaan nah disamping untuk menghidupi menghidupi kehidupannya sehari-hari juga istilahnya Mas Najib pengen bahagian orang tua kunci utama itu membahagian orang tua sama untuk kalau misalnya sudah ada pasangan biar calon mertua juga udah seneng tapi udah ada belum ini belum ada jodohnya ini belum ada jodoh tapi ceweknya banyak banget kayaknya di tiap kota ada isunya gitu katanya tambah banyak teman banyak saudara semua cewek dibuat saudara gitu guys itu sekelumi tentang Bang Najib Libero Libero BNI yang sekarang pindah di Lavani kita ngobrolnya segini dulu aja besok disambung lagi disambung lagi ada berita baru lagi berita apalagi bisa bikin wawancara lagi oke guys semoga sukses buat Mas Najib di Lavani di proliga sukses di kuliah sidangnya doakan ya teman-teman doakan semua buat sidangnya bulan Maret ya terutama Pak Dojen pembimbing Pak Dojen penguji yang dikasih apa ya seperti kemudahan harus menyadari beliunya itu was beliau pemain volley yang tarkam kemana-mana kemungkinan gak fokus di di perkuliahan tapi yang jelas untuk mengerjakan dia bener-bener baik walaupun dikasihkan oleh temennya bukan kan itu gimmick gimmick guys oke sekian dulu obrolan remeh-temeh singkat jelas dan jelas apa enggak tergantung netizen yang mencerna sekian dulu dari kita Livko Photograph direct to player sukses buat Mas Najib oke sampai jumpa guys oke